Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial channel yang membahas tentang seputar dunia internet baikkan kawan jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan ya sebuah cara bagaimana caranya untuk merubah nama WiFi dan kata sandinya atau passwordnya nah disini mungkin kawan-kawan ada yang berlangganan ke salah satu provider lokal ya atau ke salah satu RT RW net yang kebetulan menggunakan router TP-Link TLWR840n nah biasanya untuk awalnya itu untuk nama WiFi dan santinya itu sudah disettingkan ya oleh teknisinya nah pada kesempatan kali ini mungkin kawan-kawan mau merubah sandinya atau merubah nama WiFi-nya nah silahkan kalian bisa menyimak ya video ini sampai selesai karena bagusnya itu untuk terutama kata sandi ya itu bagusnya diganti secara berkala ya misalkan bisa satu minggu sekali atau satu bulan sekali jadi untuk menghindari kebocoran data internet kita ya Nah lu bagaimanakah untuk cara merubah nama WiFi dan kata sandinya jadi untuk pertama kalian bisa sambungkan ya handphone kalian atau perangkat kalian ke nama WiFi yang akan kalian setting untuk nama dan kata sandinya nah kemudian silahkan masuk ke aplikasi Chrome nah jika tidak ada aplikasi Chrome kalian bisa menggunakan browser yang lainnya nah lalu kemudian silahkan masukkan alamat IP routernya di kolom pencarian ya nah lalu masukkan untuk password loginnya nah untuk password login biasanya berbeda-beda ya tergantung settingan untuk pertama kalinya nah setelah masuk ke tampilan seperti ini silahkan kalian masuk atau pilih menu ke wireless ya yang ini nah di menu basic setting itu terdapat wireless network name nah itu itu adalah nama WiFi nya silahkan kalian sesuaikan ya Nah saya misalkan ini set hapus misalkan support ini nah setelah disesuaikan pastikan kalian menekan save ya yang ada di bawah untuk menyimpan hasil perubahannya nah jika kalian tidak menekan save maka untuk hasil perubahannya itu tidak akan tersimpan ya nah karena untuk nama WiFi nya sudah dirubah maka kita harus menghubungkan ulang ya dengan nama WiFi nya nah seperti ini silahkan masukkan untuk kata sandi yang barunya nah setelah dimasukkan kita kembali ke Chrome ya ini kita refresh dulu nah baik jadi untuk merubah nama WiFi itu tempatnya ada di menu wireless ya yang ini di menu wireless network name sedangkan untuk merubah kata sandinya kalian bisa masuk ke menu wireless kredit nah yang ini nah disini untuk passwordnya yaitu berada di kolom wireless password ya nah yang ini saya akan coba rubah ya untuk passwordnya kan seperti ini saja nah setelah selesai jangan lupa untuk menekan save ya di paling bawah nah jadi untuk passwordnya itu minimalnya 8 karakter ya jadi ini saya tadi memasukkannya hanya 7 jadi tidak bisa ya kalau hanya 7 jadi minimalnya itu adalah 8 karakter kalian bisa mengisinya dengan angka atau kombinasi dengan huruf nah baik jadi untuk kata sandinya juga sudah saya ubah nah jadi kalau kita mau hubungannya kembali kita harus kembali ke menu pengaturan ya nah kita sambungkan ulang nah jika tidak dapat terhubung nah berarti untuk nama WiFi nya harus dilupakan terlebih dahulu ya kita tekan yang ini yang tombol i lalu hapus jaringan ini hapus nah setelah dihapus jaringan atau dilupakan kita baru bisa memasukkan untuk kata sandi yang barunya nah seperti itu ya nah baik kawan-kawan jadi mungkin seperti itu ya bagaimana caranya merubah nama WiFi dan kata sandinya nah mungkin video ini ada beberapa dari kawan-kawan semuanya yang sudah mengetahuinya namun untuk video ini saya tunjukkan bagi kawan-kawan yang belum sempat atau belum pernah untuk menyetting kata sandi dan nama WiFi nya sendiri ya nah mudah-mudahan video ini bisa membantu kawan-kawan semuanya sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh